Lalu apa sebenarnya yang mendasari masyarakat kini tak segan-segan melakukan aksi pelabrakan di depan umum? Kita akan bergabung bersama dengan Klinis Forensik, ada Bu Kassandra Putranto. Assalamualaikum, selamat sore Bu Kassandra. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, Bu Kassandra, ini kan kasus yang viral ini kerap kali terjadi ada saring labrak antara seorang wanita yang bukan istri sah kepada seorang yang diduga menjadi selingkuhan begitu. Pertanyaan saya, mengapa kemarahan itu diluapkan di depan umum? Dan kenapa kepada wanitanya, tidak kepada suaminya? Saya tidak bisa memberikan opini terhadap kasus yang sedang berlangsung. Karena sebagai seorang psikolog, terutama psikolog Klinis Forensik, kalau memberikan pendapat itu harus melakukan pemeriksaan. Ya, secara langsung kepada yang bersangkutan. Nah, kalau terhadap kasus ini, saya belum melakukan pemeriksaan nih terhadap yang bersangkutan. Jadi, kita tidak tahu apa yang menjadi alasan yang bersangkutan. Apakah ada situasi dan kondisi yang memucu? Apakah ada penyebab? Mungkin itu terkait dengan trauma masa lalu, pengalaman, kejadian, atau mungkin kondisi psikologisnya yang mendorong terjadi seperti itu. Tapi, kalau misalnya kita bicara secara ulang, kenapa orang sekarang mudah untuk melampiakan kemarahan di muka publik? Karena situasinya semakin lama semakin banyak. Kalau kasus ini, saya tidak tahu jawabannya kenapa. Tapi kalau yang secara umum, ada satu kondisi di mana masyarakat kita tidak sadar dengan adanya transformasi dunia sekarang ini, bahwa di setiap tangan orang, itu individu, ada kamera. Dengan kemajuan teknologi, bahkan seperti sekarang ini, saya lagi ada di Bangwe, tapi saya bisa relay transmisi wajah, suara, sampai di saluran televisi. Itu adalah kemajuan teknologi. Nah, seringkali orang tidak sadar bahwa dengan keadaannya kemajuan teknologi, di setiap telapak tangan orang, makanya juga disebut handphone, karena kan ada di telapak tangan. Itu ada kameranya, dan itu bisa langsung direkam, langsung di-upload, dan itu bisa menyebar kemana-mana. Nah, di satu sisi lain, ada kondisi-kondisi kepribadian yang memang mungkin berada dalam kondisi yang sedang. Emosional, ada alasan-alasannya barangkali karena marah, atau mungkin ada dirugikan. Nah, akhirnya dengan kombinasi dari kondisi psikologis, kejadian yang sedang dialami, lalu kemudian adanya kemudahan internet, terutama untuk mengambil gambar, lalu kemudian mengatlos, sehingga akhirnya orang juga lupa, atau mungkin lalai, menyadari bahwa apapun yang dilakukan, apapun yang diekspresikan di depan orang banyak, itu bisa menjadi konsumsi seluruh Indonesia, atau bahkan seluruh dunia. Jadi di sini memang ada sebuah fenomena, ada tren orang-orang cenderung untuk melampaui batas privasi. Ada keributan, langsung di-upload. Iya, Mbak Sandra, jangan-jangan masyarakat sudah begitu tertarik untuk menjadikan ini menjadi konsumsi publik, sebetulnya yang persoalan privat, dan kemudian ada perkelahian di muka umum, sehingga divideokan dan diviralkan. Begitu saja. Apakah masyarakat memang suka mengonsumsi ini sebagai bagian tayangan, atau sebetulnya hanya sebuah informasi yang tidak penting? Iya, kembali lagi adalah bahwa tadi di satu sisi ada kondisi ini gitu, nah di sisi lain ada perilaku orang yang mengambil, lalu kemudian menguploadkan. Di sini ada suatu titik di mana orang mungkin mengabaikan unsur privasi itu tadi, tanpa usaha atau upaya untuk mengetahui apa alasannya, melindungi identitas, terus main upload aja gitu. Lalu membiarkan peristiwa itu akhirnya menjadi konsumsi orang banyak. Nah, ini ada satu kecenderungan juga bahwa orang, ya kalau benar gitu, kalau ternyata enggak gitu. Ada sebelumnya juga mungkin mengupload, mungkin bukan suatu keributan, mungkin itu karena ketidakmampuan untuk mengendalikan impuls atau dorongan. Yang saya sebut di sini adalah bahwa kondisi psikologis yang bersangkutan dalam arti yang melakukan pelabrakan, yang dilabrak, dan bahkan yang mengupload, itu yang justru harus kita perhatikan sekarang adalah kondisi psikologis orang yang mengupload. Karena mereka jadi punya semacam gangguan kepribadian, gangguan dorongan ya, gangguan kemampuan untuk mengendalikan impuls. Jadi bawaannya dia potret sebar, potret upload, sebar sini, sebar sana gitu. Tanpa memperhatikan informasi yang disampaikan itu penting atau tidak, bermanfaat atau tidak buat orang lain, merugikan orang lain atau tidak. Saya kira ini merupakan suatu fenomena yang sangat memprihatinkan, karena akhirnya cenderung untuk lebih baik ribut, lebih baik heboh, lebih baik viral, lebih baik menjadi satu konsumsi publik, lalu kemudian bisa menjadi terkenal karenanya, karena dia mengupload pertama kali misalnya. Tapi kembali lagi bahwa kita seharusnya bisa menahan diri terhadap hal-hal seperti ini. Di satu sisi ada masalah terhadap kendali impuls. Oke, terima kasih. Mbak Kassandra Utranto sudah berbincang.